Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Teman-teman sekalian, Alhamdulillah hari ini bisa ketemu lagi bersama Anissa Pemominti Anissa Pemominti tapi MC Naifan ya Bukan boleh ya, Pak Menamping MC Ane, Usus Nahwat Alhamdulillah hari ini kajiannya bersama Ustaz Anji Boni Judul kajiannya Cinta Terpisah Karena Hijrah Benarkah Kalau nanti ada peksi ya Kalau secara saya pribadi, ya bukan Kalau saya pribadi pun akan sudah nikah Mungkin kalau beberapa orang yang awalnya pacaran dulu kemudian hijrah Akhirnya kita berpesan karena hijrah Jadi nanti ada beberapa peksi ya Tapi sebelum mulai ke materiannya Ustaznya Alhamdulillah sudah dari tengah-tengah kita semua Sebelum dimulai Seperti biasa, mari kita luruskan lagi niatnya Hadirnya disini Kajian hari ini Dengan meluruskan niatnya Karena menutup ilmu itu adalah ibadah Berarti niatnya harus benar Tidak boleh asal-asalan niatnya Niatnya tidak boleh Oh, saya kesini sekarang ada Ustaz Anji Boni Saya mau ngejar aminnya Saya mau ngejar ketawanya Saya mau ngejar motornya Misalnya gitu Mohon diluruskan lagi niatnya Saya hari ini datangnya kesini Saya mau ibadah Saya mau menuntut ilmu Saya mau memberimakan tip iman saya gitu Supaya hari ini iman saya warna Supaya hari ini iman saya punya konsumsi gitu ya Yang sampai Pelut-pelut aja Jadi Ayo luruskan lagi niat Teman-teman semua Sebelum nanti Kajian yang dimulai Sebelum kajian yang dimulai Luruskan lagi niatnya Semoga nanti Satu jam Dua jam Kedepan Bernilai ibadah Jadi setiap detiknya Sebagai pengungguan dosa Setiap detiknya Penampak parah lah ya Kalau niatnya benar Kalau niatnya salah Berarti dua jam ke depan Nanti nilainya Sia-sia Bukan nilai pahala Jadi ayo luruskan lagi niatnya Kita rayu Allah Mudah-mudahan Berkenan untuk memberikan ilmunya hari ini kepada kita Karena ilmu ini berikan Allah Nanti Perancaranya dari pesanan Niboni Ilmunya dari Allah Jadi Kita rayu Allah Kita mohon kepada Allah Agar hari ini Kita diberi ilmu yang benar-benar Hari ini Iman kita punya Tambahan ilmu baru Kita wariskan niatnya Dengan tempatnya K.O. dan K.O. dan K.O. dan K.O. bersama-sama M.O. dan K.O. dan K.O. dan K.O. K.O. dan K.O. dan K.O. dan K.O. K.O. dan K.O. dan K.O. dan K.O. dan K.O. K.O. dan K.O. K.O. dan K.O. dan K.O. dan K.O. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Al-Fatihah 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 perjalanan naik bus itu sekitar 4 sampai 5 jam kalau naik bus kalau naik otak sebenarnya jalankan asmal binti adil bahkan berjalan dalam keadaan ham tua udah gede udah sekitar 7-8 bulan jadi begitu nyampe mandingan baru meronjol melahir dan itu bayi yang pertama yang dilahirkan pasan hijrah pengorbanannya luar biasa Rasulullah SAW berjuang menyebarkan dakwah Islam dari Mekah ketika sudah mulai tersendat-sendat dakwahnya kemudian dimusir oleh sampai akhirnya menemukan perjalanan sampai akhirnya dimandingan baru mengembangkan dakwah Islam sampai akhirnya dakwah Islam tersendat di seluruh dunia sampai ke negeri rancaengeng negeri cimangi negeri blue water cibiru fritz luar bagus semuanya itu penyebaran dakwah sama semua itu dengan penuh kesabaran kalau sekarang kita enggak dilatih sabarnya baru dari rumah sampai ke sini ah capek wah duit-duit wah bayar duit enggak ada baru dekat ben cobain kajian itu yang jauh-jauh jangan nanti ada kajian itu wah jauh benar memang imam-amu dimana imam ber buah batukannya apa ngeesok mungkin cicing wajah bisa nepi kebayang cicing wajah bisa nepi gue mah oh dan goce besok jawaban cicing ini dari biut nepi bisa nah kaya enggak sebenarnya ada kemauan kita untuk dada kemauan di silu ini susah ada orang kaya tapi belum tentu bisa berhubung ada orang yang enggak mampu tapi berhubung ketemu kambungan sama orang paling lagi nangis teman ini bukan teman maksudnya udah tua juga ya tapi ketemu di saudara kita ketemu di masjid masjid nabam ketika ketemu di masjid nabam terus beliau cerita ketika cerita kan dari Indonesia iya saya dari Indonesia oh saya dari Palembang oh iya saya dari Bari saya ngobrol ketika ngobrol dia cerita dia ini salah satu masjidnya di Surau kalau kalau kecil ada dia Surau yang itu otaknya jauh di Palembang udah jauh ada dia dan saya kerja itu paling sebulan mendapatkan kurang dari 500 ribu sebulan 500 ribu kurang cuma kebanyak tapi saya saya bisa sampai ke Tanah Suci ini berjurik mana kan kalau bukan karena kasih saya Allah saya gak akan sampai itu saya mau orang yang gak punya tapi dia Allah mengundang saya untuk sampai ada orang yang kaya-kaya tapi belum tergerak hatinya untuk datang ke Tanah Suci kalau kita punya-nya untuk benar-benar datang ke Tanah Suci Allah gerakan siapapun orang bahkan Allah tercakap semua barang untuk bisa menggerakannya sampai ke Tanah Suci mudah bagi Allah sebuah yang ketemu saya sama orang yang luar biasa kamu ini kenapa kain irupsi gak cukup manat kenapa ternyata hanuk 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 hukal yang kamu cek hati 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 ya Allah ayo cari Allah semua banyak orang yang digerakkan ke Tanah Suci Masya bukan karena dia orang yang kaya tapi dia orang yang sampai maka ada seorang yang mengatakan kepada kamu karena amal kita ada yang diterima oleh Allah Allah untuk sama kita untuk kemudian mengundang kita mudah-mudah teman-teman yang disini yang dulu-dulu Allah mau bangkit Insyaallah Insyaallah tahun ini aku udah minta di sana mau akhwatnya silahkan minta jodoh di sana tapi asik ketemu cowok burgi ya Allah jangan jangan gitu ya antum kalau udah di sana di Indonesia di Indonesia di sekawin poho lalu berakhir ya tengah ngedotin keluar oh iya sih kan menungkap ternyata 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 wanita siap brother asli brother wanita siap itu jangan sekali dilihat sekali dilihat aja udah dua kali lihat aku pingsan kayaknya banyak istikpah kita ngeliat wah awet di Bandung malah tau tak aku nak aku nak sampai 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 kita paling baik enggak 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 berada enggak mudah mudahan dalam perjalanan tidak perjalanan hijrah Allah keluarkan langkah hati kita dalam hijrah di dalam Allah s.w. kalau tantangannya luar biasa teman kita kepada sore hari hari teman cita terpisah karena hijrah benar kan cita terpisah karena hijrah benar sedangkan sifat cinta itu mendekatkan kepada yang mahu cinta sifat cinta yang sejati itu mendekatkan kepada yang mahu cinta kalau kita terpisahkan dengan sesuatu artinya Allah mengherenaki kita untuk menjauhi dari apa yang Allah beri kalau kita dicinta sama Allah kalau kita cinta kalau kita cinta sama Allah Allah akan mendekatkan dengan yang maha cinta dan Allah akan menjauhkan dengan apa yang Allah mencinta kebayang ketika kita memilih buat berhijrah di jalan Allah Allah dekatkan dengan yang maha cinta siapa yang maha cinta kita Allah kita akan menyenang sesuatu yang dicintai sama Allah tapi ketika kita beri ketika kita beri Allah pun akan menjauhkan kita dari sesuatu yang Allah maka mulai ketika kita berhijrah teman-teman mulai sayang gimana lagi mau ke denun sate ayo kesana yuk mau gak ngapain kan udah tutup gak mesinnya bukan kita mau kajian disana asaf wajib sayang kau mau hijrah hijrah setelah hijrah 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 enggak enggak aku mau belajar sayang aku pengen memantaskan diri aku dan dapat Allah subhanahu wa ta'ala munafik banget sih kamu wah munak banget emang kamu pentas saya lagi sama aku sayang sama oh ya jadi Allah ketika aku dia ayo 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 beri ayo ayo ketika menbicah subhanahu sayang kok aku berhubung berhubung tadi angkat iya saya maaf ya aku tadi habis sholat maghrib iya sholat maghrib too bad habis sholat maghrib ma'pacar coba dibuat saya istifat maksudnya saya siga kuntima emang aku sholat maghrib ibadah iya iya coba jadi kamu terang ke kamu jadi suami yang soren wala aku bukan jadi suami soren mau bawa bawa jenang enggak orang yang hijrah kejahat Allah pertama dan ingat sifat cinta itu mengetahkan dengan yang maha cinta dan menjauhkan kita dari apa yang dibenci oleh yang maha cinta coba antuk sayang sama kensin cinta sama kensin otomatis akan mencintai yang maha cintanya kensin dan akan menjauhkan apa yang di cipersin gitu sederhana paham enggak dan atom saya sama otomatis mencintai sama yang ada di Jakarta mulai kebayangnya ketika kita cinta sama sesuatu akan mengorbankan sesuatu yang lain Allah tidak pernah menciptakan dua hati dalam diri seseorang dalam diri seseorang ada satu hati kalau ada satu yang datang yang lain harus pergi gitu emang sifat tapi lagi bisa satu hati ada ada abel suhan ini sehat abel dari pejuangan insyaallah sedang memperjuangkan mahan juga insyaallah kita udah banyak nominin orang juga ya hamdulillah yang kejualan udah banyak yang nikah-nikah jadi ketemu dari kajian emang ya dari kajian ketemu saling komen-komenan aduh min aku pengen nikah nih di komen sama mentornya mudah-mudahan kalau jodohku pada yang dene jadi ya aku nikah nikah masya Allah ya subhanallah tapi gak jadi yang jadi pacaran ya tak harus gitu brother and sister ingat yang pertama kalau kita mulai berhijrah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala kalau temannya kan cinta terpisah karena hijrah benar kan makanya ada pertanyaan benar kan ketika kita cinta kemudian akan memisahkan kita dengan sesuatu atau misalkan kita menganggap cinta ini cinta umum ingat cinta yang sejati itu beda dengan cinta yang palsu saya pernah sampaikan dalam satu waktu ada cinta ada romansa teman-teman kalau cinta itu letaknya memang dalam hati tapi kalau misalkan tete ini kasmaran itu letaknya bukan di hati antuk kasmaran itu letaknya di sudut di dada maka ketika pacaran itu antuk sayang sama orang itu nyesekmu di dada rindu sama pacaran kita yang jauh entah dimana emang Allah emang ketika kita pacaran punya pacaran jauh kalau aku lakukan saya aku kalah banget nyesekmu di dada nyeseknya di dada disakit yang sakitnya dada dan hati kalau kasmaran di dada sampai tapi kalau dia memilih jalan selain Allah jalan mendekat kepada selain Allah maka kemudian dia akan merasakan dojikun haro jantan namanya so'adukus sama dadanya sesak lari sempit seperti mendaki kewakit kesan gelisah gundah gulanya sedih yang tiada berkujungan karena mengejar sesuatu yang anan-anan palsu mencintai seseorang tujuh tahun pacaran nikah nikah mudah-mudahan bu cuman ngantri teman-temannya semangat maka yang berpacaran yang berpacaran itu gak pernah kita lihat dia benar-benar romantis yang benar-benar romantis itu ketika ada suami istri suaminya bawa dia tas istri ini saya mau semaco aku akut laki-laki ketika menikah alhamdulillah bakal bawa tas wanaping gimana berlaki-laki ya benar-benar romantis ya benar-benar romantis ya benar-benar romantis saya mau suamin aku laki-laki ini kan aku lagi genong lagi nyusu gini so katul ah-ah tak ya benar-benar romantis ya segitu romantis kalau suami istri coba yang yang bukan suami istrinya tidak pak wak wak pas bapak wak selitgeni 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 kalian gak kucing pacaran gak ada kucing pacaran pak wak biasa aja maka kadang yang berbicara lebih hina dari penyakatan nanti ada di kelas senata alham ks179 ketika gak mampu mempergunakan hati gak mampu mempergunakan penglihatannya gak mampu mempergunakan pendengarannya gak tau dikasih tau berapa kali didengar sama dia berapa banyak kasus abosi di Indonesia 2 juta wanita abosi setiap tahun dia juga dengar berapa banyak wanita yang mentah-mantum ketika dia melahirkan banyak yang gak tau agak ngesek banyak wanita yang surprise bahkan sebagian bunuh diri ketika ditinggalkan pacarnya sedangkan kehormatannya sudah dirungut oleh berapa banyak wanita yang kemudian surprise gangguan jiwa ketika pria yang dicintainya ternyata selingkuh dengan wanita yang lainnya kadang selingkuh dengan pria teman-teman sendiri ngomong ya ini nanti direkam di Yusuf kan? semua ahlat itu tahu dengar bagaimana bahaya yang pacarnya bagaimana bahaya yang facet bagaimana bahaya yang mendekati dia dengar tapi gak berubah dirinya untuk menjauhi dia lihat bahkan patah-patahnya yang terjadi bahwa yang pacarnya itu ada temannya sendiri disakitin sama pacarnya dia dihanceng kemudian dia akan jadi merasa ah surprise kemudian dia akan cekun diri supaya dia bersama di kanan gerak-gerak menurut upesodaku yang memakai bawang menurutnya 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 baru aku waktu ada yang aku tanpa muda gitu di lansan oh macam-macam ada yang sampai iklan ada yang coba dikubiran di jalan ruang dia pakai masingnya kalau diputusin sama pacar gak hajar di kabrak jemtur maulah rumah sakit tadi benakin perhatian dia nyawanan awas masya Allah corong berada dari sister kita lihat dan kita nilai bagaimana efeknya dari situ kemaksiatan kita lihat dan kita lihat apakah hati kita tak tergerak juga dengan cara apalagi Allah mengingatkan kita untuk senantiasa meningkatkan kemaksiatan dan kemaksiatan yang kemudian merusak diri kita dari sister karena maka kemudian kita pilih kadang memang ketika memilih cinta kepada yang maha cinta maka letaknya cinta ingat hati hati hanya satu cinta yang sejati hanya satu cinta maka Allah menyebutkan ini sering saya ungkapkan dalam satu kajian al-baqor yang 165 kita kandalkan di bawah lagi bahwa ada manusia yang menjadikan cinta-cinta yang lain kepada selesai wamina nasibah jatah itu minggu nilai anda dari ibu naik Allah ada anak cucu kecuali 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 aja maini di masjid coba insya Allah jadi ahdi masjid kalau kecuali main di terminal jadi ahdi terminal dengan di masjid insya Allah surah al-baqor ayat 165 itu di bawah sama teman-teman dilihat ya pertama dan diantara manusia ada manusia yang menjadikan sembahan-sembahan lain selain Allah yang mereka menjadikan pandangan-pandangan lain yang mereka cintai seperti mereka mencintai Allah padahal cinta itu sedangkan orang yang beriman itu cintanya hanya kepada Allah ingat lagi cinta hanya pantas kepada Allah cuma sama Allah maka ketika mencintai Allah satu kita akan berusaha mengetahkan diri kita lebih dekat kepada Allah maka untuk memperjuangkan diri kita lebih dekat sama Allah perlu kesungguh-sungguhan jahat bersungguh-sungguh untuk lebih dekat sama Allah beneran kasih kita akan ingin tawbah beneran kasih kita akan ingin menghidra kenapa ketika kita berhidra sudah laki-laki berhidra dulu ngecegin cewek yang seksi-seksi begitu berhidra ngeceginya uhti-uhti tetap aja tetap sama dulu pacarannya seksi-seksi sekarang pacarannya awad berhidra aktivis ini bukan pacaran ini memotivasi aja saling ingat kita gak jadi yang tapi kalau dia ngembar kesel gak ya maksud juga ngembar yang sisa kita ditemukan di kajian itu juga berkajian beda dia sebelah kiri atau sebelah kami keadaan kita nyaman juga pengen ditemukan saya pakai hijab makanya kita sudah berhijab ada sesuatu yang harus kita jauhi bahkan perlahan selalu tidak di jauhi kita sudah otomatis menjauhi ketika sudah berhijab di jalan ketika berhijab benar 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 pasti kita akan dibuat sama Allah untuk lebih dekat sama dan Allah akan menampakkan untuk kita menjauhi sesuatu yang di benci sama Allah maka Allah selesih nanti teman-teman kita mulai teman-teman kita disopir ingat ketika dakwah Rasul salam mau dakwah tertutup mau dakwah ketika dikotapakan apakah tidak ada yang terpisah kepada saat itu baru berapa banyak anak-anak dan anaknya kles berapa banyak ibu dan anaknya kles bukankah Abu Khuraimah bergeralah dengan ibunya waktu itu kles padahal Abu Khuraimah ini sayang banget sama ibunya sampai suatu Abu Khuraimah datang ke Rasul Bagaimana Ya Rasul saya berkendang wakin ibu susah bakal masuk Islam ya Rasul coba Ya Rasul Allah ini mudah-mudahan masuk Islam didoain sama Rasul maka ketika pulang akhirnya ibunya lagi ngebayi hijab dikacah lagi ngak kalau ditakwain sama anak susah ketika ditakwain sama Rasul maksud maka kan kabarnya bahasa sama mamah berin orang ibu ibu para seru akhirnya Tapi dulu kan gue teriak, akhirnya ada berapa banyak pada saat bahkan ada orang yang punya perusahaan, kerja di perusahaan itu pekerjaan, tapi pekerjaan ini kemudian masuk Islam, kemudian disiksa sama yang punya perusahaan ini. Salah satunya juga ada di kerja sama seseorang, disiksa. Siapa dia? Bilal. Bilal disiksa. Wahsyi temannya Bilal juga sempat diakirinnya, sempat ikutan kaum kurai surah dasar membunuh Hamza. Hamza dibunuh dengan tompaknya pada serat terakhir. Ketika dibunuh dengan tompaknya, kemudian ketika itu dia berharap dapat mahkota yang disakit Allah, ternyata tetap dilecehkan sebagai budak. Sakit hati akhirnya dia pindah, tetap kembali kepada Islam, kembali ke Mama Bilal, didakmoin sama Bilal. Jadi setiap yang masuk Islam untuk kelihatan, ini didakmoin sama siapa, ini didakmoin sama siapa, ini didakmoin sama siapa. Dan ini terpisah dengan siapa, ini terpisah dengan siapa. Bukankah Umar bin Khattab r.a. ketika dia ingin membunuh Nabi Muhammad s.a.w. ketika berjalan pada saat itu ketemu sama temennya. Wahai Umar, mau menganggau, aku ingin membunuh Muhammad bin Abdullah. Mengapa kau ingin membunuh Muhammad bin Abdullah? Karena dia telah merusak kaum kris disini. Dia sudah mencahkan ada yang jadi adik sama kakaknya jadi kles. Ada yang anak sama orang tuanya jadi kles. Ini hancur akhirnya. Negeri arah ini, gara-garaullah Muhammad bin Abdullah. Kemudian kakak temannya ini, wahai Umar, kalau kamu ingin membunuh Muhammad gara-gara begituan, ingat kamu pasti bakal dibunuh juga sama Hamzah. Premah nomas satu di Jazirah Arab. Oh, emang Allah tuh premah kakak wadah, gitu cek Umar. Kalau emang karena itu, ingat, adikmu dong Allah saja, ya, mending kamu ingetin dulu. Emang kenapa? Adikmu emang sudah pertama kali masuk Islam. Maka kemudian baru, dimarahkan adiknya, ditunggu lu pak majik, ada salah pikatnya, kan. Wah, ditunggu lah, terus ditunggu lah, berhentiang. Kemudian cekalin api, berhentiang, 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 berhentiang. Wah, katunggu lu, berhentiang, berhentiang, berhentiang. Sudah benar, kamu melihat darah, tidak tahu, tidak melihat darah. Maafin aku yang kayak gitu ya. Itu apa? Kamu gak boleh megangin Ini ayat Quran Gak boleh kamu megangin Kamu kotor Usul siruh hidu ya Dalam satu riwayat disuruh mandi Dan dudu mandi Kemudian balik-balik Baru disuruh baca Quran surah toha 1-10 Jika dibaca baru kemudian tergetar Kemudian masuk Islam Ketika umatnya Khattab masuk Islam Mulai pada saat itu Da'wah mulai secara terbuka Terang-terangan Maka ketika da'wah terang-terangan Semakin mulai terlihat Berapa banyak kawan kurais pada saat itu Yang mulai terajar kepada da'wah Rasulullah SAW Maka kemudian saking banyaknya Masuk Islam pada saat itu Mewatir kuasa pada saat itu Mumpul di bari nakuah pada saat itu Termasuk Abu Jawa pada saat itu Di Mekah itu ternyata rumahnya Abu Jawa Sekarang jadi toilet Nah kemarin aku kesana Singgah dulu ke rumahku Jahatnya Pipis Itu dekat Lagi sana Titik gitu Dan ketika di darinan Da'wah Kemudian akhirnya diputuskan Kita siksa Yang baru semuanya Dikutuk Da'wah Semuanya disiksa Maka da'wah mulai Tidak bertembang Maka Rasulullah SAW Memutus sahabatnya Pada saat itu Mus'haf di Bumaya Ini lulus Akhirnya Di Madinah Untuk mengembangkan da'wah Islam Ketika dikembangkan Mus'haf di Bumaya di sana Mus'haf di Bumaya ini Perlete yang luar biasa Pemuda tanpa Kaya raya Wangi 500 meter sebelum Kita udah bisa kecil Pantungnya Mus'haf di Bumaya ini Pria yang cucuk eh Cucuk ganteng Kalau ayo namanya Hari-hari masih 5 juta sih Kurang ya Kurang kurang ya Sahadu mau ayo Buni Siapalah Yang tampan gitu ya Itu akunya diutus ke sana Karena Madinah Jika yang di Bandung Kota Asik gitu Pramah Itu Pramah Madinah Maka kemudian diutus ke sana Masuk Dan Dan Setahap demi setahap Ditinggalkan Apa aja ditinggalkan Harataan ditinggalkan Bahkan kewajarannya ditinggalkan Ada orang tuanya yang ditinggalkan Terpisah pada saatnya Maka berlama hijrah Tidak bisa menyangkut ketika hijrah Antara yang hak dengan yang baik Gak bisa Dipisahin semua Dipisahin semua Ketika kita mulai berhijrah Maka mulai dekat-dekat Sama jalan yang dicintai semua Ketika kita mulai berhijrah Kita mulai benci kepada sesuatu Yang memang dibenci Sama Allah Subhanallah Diranggung sama salah satu buku Oleh ulang Nama bukunya Al-Wala Wal-Dah Kecintaan Karena Allah Loyalitas Karena Allah Dan kebencian Pun bencinya Karena Allah Subhanallah Karena Allah Masukah perbuatan itu Malah ketika kita mempacaran Sudah berhijrah Gak ada kesempatan kita Bahkan ketika salah satu Ciri tahunan kita Diterima Lian pacaran Lian pacaran Kita Liat berada Mual Ada yang Muntah Ketika kita Sayang Mas kita baca Liat 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 Ya Allah Padahal Keluah Terima Liat 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 Yajah kalau memang diikin aja doang ya Allah, mudah-mudahan hidayah yang mungkin dia kurang faham saya harus belajar sama saya harus ajak dia belajar DM, coba ya sedikit-sedikit sama Tete Teteh sama Likmoteh kenapa di lepas lagi hijab ya Teteh sayang banget loh Teteh, padahal Teteh cantik kalau pake hijab, dirayu nah dibalus-balus DM, udah salah maka kurang ya kita selalu bisa aja berapa? berapa mengetahui? 4 menit lagi ok cici 4 menit atau nggak? maka penting temen-temen ngeliat juga itu ngeliat yang masih mabuk-mabuk masih minum-minuman keras ketika kita ngeliat temen kita yang masih minum-minuman keras enggak boleh juga bikin balet nafir abu ini jalan-jalan rakyat dengan cara pergi mana jangan pas lagi mabuk juga kita nangguk kok serenang kotak maka cici ngomongnya cukup lah kan tidak beres aja pas udah beres mabuknya kira-kira dia udah pulang ke rumah sanggap sama kita kemana belum? baling ke orang kan itu gila kurang diantel ya itu diantel bau tak pasti cita kira-kira 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 inget karena dulu kita pernah di posisi itu gitu ini sifat bijak buat biasa karena karakter Dari ada macam-macam salah satu karakter Dari itu biasanya ketika dia banyak ilmu dia pengennya di deng makanya yang keluarnya ayam-ayam kira-kira ketika postingan di Instagram atau Facebook juga tahu orang yang sebut cipre cipre tapi kalau dari ini mulai kemati dia sadar bicara oh saya dulu juga pernah di posisi yang gak enak dulu saya pernah di posisi orang juga sebur melihat kelakuan saya dulu ternyata di posisi itu gak enak tapi ketika melihat teman kita di posisi yang belum lagi kita mulai meratulian kita nanggap juga belajar bareng sama nanggap lu mau udah sering ke masjid ah masih gua juga baru ke masjid masih banyak yang gua berulis ah gak enak orang-orang di masjid ada orang-orang di masjid ada orang-orang yang di masjid suka menghina gua yang suka masing takut suka menghina gua yang masih pakai celah najin oh mungkin sama gua aja jalan insya Allah kok ada yang ingat karena kita tahu nanggap namanya yang beri jidah itu berproses setiap bahasa sedikit demi sedikit setahap demi setahap bukankah ketika kita dilahirkan kita langsung ujung-ujung lulat kan gak langsung teman-teman berhojo supaya langsung lulat kita otomatik alis sendiri itu gak kita nanggis ketika dilahirkan sahaja pada saat itu kita gak punya apaan karena dulu ketika di dalam kandungan ibu di dalam rahim ibu di dalam jari ini diberikan sama ibu maka ketika dia berhojo luat dia khawatir siapa yang akan memberikan celah ini mata maka kemudian datang malaikat yang di bumi menyentang dia dengan penuh kasih dan saya dimasukkan dia ke dalam bajunya pelan disuruh Yusuf ini saya aku ibumu langsung datang ayahnya Allah Allah di peluang bagi ciri ayuh 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 brother masya Allah brother and sister semua ada proses di setiap tahapnya maka mulai Allah misahkan kita dengan sesuatu yang mampu mendekatkan kita untuk lebih dekat sama Allah subhanahu wa ta'ala selepas kisah kita akan bahas ayat-ayatnya yang ada dalam peneran yang merangkan bagaimana kita diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk tetap istiqomah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan kita diajak milih sama Allah diajak milih baiknya diajak milih tau apa yang kau milih kau milih kau milihkan ke ini ini dan ini pilihannya ini dan ini dan kalau milih ini bakal begini 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 kalau maka milih ini bakal begini 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 selalu pas istiqomah kita akan ngajutkan kajian kita ini pasti tetap bersama angisa community di radio gilisari yang bersyukah budtak mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang budtak budtak orang-orang mimpin budtak orang-orang yang bertakwa alhamdulillah hajad isa sudah masuk silahkan akhwatnya kembali kepada alamnya yang dibelakangnya kita akan mulai salatis insyaallah berkaufiq wa ta'ala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita awalnya lagi ya kita awalnya lagi dengan tau dan kasbah sama-sama nah sebelum dilanjut ini ada beberapa pengumumannya pengumuman pertama kalau hari ini sudah ya utang kajiannya terpenuhnya dengan hari ini ketemu Ustaz Natiboni buat besok kalau teman-teman masih belum punya jadwal untuk kajian mana besok ada Ustaz FFND di Tentang Studio selalu ya penyelenggaraannya supaya kita umumkan warahmat sama Anissa community muslimah berkah dan lain-lainnya besok maghrib di Masjid Trans Studio bersama FFND bersama Aki Edwin Sanjaya ya judulnya report gitu jadi silahkan dijadwalkan atau diajakin teman-temannya buat hadir besok di Tentang Studio bersama Ustaz FFND berikutnya kami dari Anissa community Subahabaitul Mumin dan dan rumah masih menjalankan program getong lebar ya teman-teman semua jadi getong lebar itu ayat sing selengan yang dibawa ke rumah nanti kalau sudah penuh bisa diserahkan atau bisa diambil dihubungi ke tim kami jadi getong lebar itu gope getong lebar biasanya kalau saya pulang-pulangan pulang-pulang 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 di minimarket suka ada rejaan-rejaan yang males buat dijajarin masuk-masukin disitu nanti kalau udah penuh langsung diserahkan jadi melatih kita buat terbiasa sedekat harian kalau ke mesinnya hanya buat memasukin 500 rupiah agak susah jadi ini disiapin gentong lebarnya di rumah jadi ada tiap kali 500 rupiah sehari 500 rupiah gitu kita langsung saja kelanjir maka fokus sudah tiap hai 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 Ternyata ini Kalau sholat itu kan katanya Kata wasul gak Gak boleh, bukan gak boleh Bagusnya sambil Membuka mata Tidak sambil makan itu ternyata Latihan otomata Jadi kalau teman-teman yang udah Pake kacamata, kalau pengen Ngetes minus berapa Biasanya kalau usaha udah ada alatnya Kan kalau dulu pake kacamata Yang kayak superhero gitu ya Jaktable yang bisa diganti-ganti Kalau teman-teman pake alat Itu nanti bisa Nanti ada kayak balon udara yang gak deket Ngejauhkan Baru ketawa minus 4 Minus sekian Nah ketika sholat juga kan kita dari posisi berdiri Kata wasul gak boleh Disarankan membuka mata Dan fokus kepada satu titik Maka ketika kita di atas Melihat di satu titik jauh Jarak yang paling jauh ketika sholat Maka kemudian ketika Ruku mulai mendekat Menjauh lagi Mendekat lagi Bahkan ketika dulu Dekat lagi Menjauh lagi Terus Ternyata murahin minus Alhamdulillah Dan juga murahin Dari minus 5 Dari 4 Murahin Masih gede Oke sih Topless Ya kita lanjutkan ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudian Kita akan lanjutkan Tentang cinta terpisah Karena berhijrah Benarkah Nah jadi tadi yang di pembahasan yang pertama Kita mulai lagi di awal Karena saya janji mau live di instagram Tapi belum live Maka kita ulang lagi kajiannya dari awal Kita mulai beres sampai jam 11 Tadi sudah diceritakan Berakuan Pertama cinta itu Hanya gurni kepada Allah SWT Kalau cintanya kepada Mahur Namanya Kasmar Dan itu nyesat banget Kalau kita mengejar cinta sama Allah Maka kemudian Allah akan mendekatkan Dengan yang maha cinta Dan akan menjauhkan dengan apa yang kita benci Dan yang namanya manusia Tetap kata Allah SWT Manusia dicintai Cuma hanya Mata semua kepada Allah Di Kuran Surat Al-Turah ya 165 Maka luar biasa Yang ternyata manusia itu Diciptakan oleh Allah SWT Itu tidak pernah dua hati Hanya dengan satu hati saja Maka kelayakan kita Kepada Allah SWT Akan mengorbankan sesuatu Yang mungkin Dulu masih kita senang Mulai sekarang Mulai sedikit-sedikit Kita tinggal Bukankah kehadiran kita semua disini pun Karena dekat pilihan kita Lebih cinta kepada Allah Kemudian kita datang kematian Bukankah karena Tentang berhijak Ini karena kecintaan Tentang kepada Allah Kalau tidak cinta sama Allah Tentang kita sudah lepas hijab Sudah kamu dihijabkan Maka ada konsekuensi Yang kita pilih Ketika kita mulai mendekat Kepada Allah SWT Tadipun ada kisah-kisah sahabat Bagaimana ketika Pemilihan akidah mereka Kemudian menjauhkan mereka Dari keluarga-keluarga mereka Bahkan tidak sedikit Yang kemudian menemui Ajaran Ketika memilih akidah Untuk mempertahankan agamanya Maka kita diajak Untuk kemudian berfikir Benarkah ketika cinta ini Cinta ini akan memisahkan kita Kalau kita berhijrah Kalau cinta memang karena Allah Cintanya hanya kepada Allah Justru kita tidak akan berpisah Kalau cintanya karena Allah Pasti kita akan berpisah Kalau antum cinta sama istri Karena Allah Pasti kita akan senantiasa Makin cinta kepada istri kita Meskipun jaraknya berjauhan Gedung santai pancamannya Saya sayang Walaupun jauh cinta Karena apa yang kita jangkanya cinta kepada Allah Tapi kalau cintanya lupa Sama Allah Sudah lupa Susah untuk makin cinta sama istri Jadi bagaimana kan Mencintai seseorang Supaya dia Jadi jodoh kita Pastikan dia cinta sama Allah Maka cara mendekatinya Cukup mendekati Allah Kalau kita ingin mendekatin Seorang laki-laki Yang tampan Yang kaya raya Tapi tidak cinta sama Allah Wallahi Gampang Mudah Berarti juga pengen Mendekatin wanita Yang tidak cinta sama Allah Tapi cintanya sama harta Sama ketampanan Gampang Yang susah itu Yang butuh penantangan itu Yang ketika kita Pengen nginjodoh Yang cinta sama Allah Yang bisa membagi Kita di dunia Dan di akhir Nah ini butuh Perjualan yang luar biasa Karena Allah Akan menyatukan kita Dengan siapa Yang juga cinta kepada Allah Kalau kita cinta sama Allah Insya Allah Akan disatukan dengan orangnya Cinta juga sama Allah Maka cinta Pasti memisahkan Dan juga menyatukan Nah ini Tadi corek-corek Mohon maaf Kalau tulisannya jelek sedikit Jadi dimahamkan Dimaafkan Jujur dari awal Daripada di hina Di belakang Nah yang pertama Cinta terpisah Karena hijrah Bener gak? Ada pacar Ada sahabat Ada keluarga Ada masyarakat Ini sesuatu yang membuat kita Menjauh dari diri ini Bahkan sesuatu yang mulai Mungkin ketika ada cerita sesuai Yang tidak jauhi Pertama dari pacar Ketika kita memilih Untuk memilihkan sama Allah Maka kemudian Kita akan meninggalkan pacar kita Meskipun pacar kita Ini udah pacar bertahun-tahun Meskipun dia yang paling cantik Paling seksi Paling rupawan Tetap aja Ketika cinta sama Allah Kita harus tinggalkan dia Karena konsubensinya Udah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Maka yang berikutnya Ada sahabat Ada teman kita Yang ketika kita berhijrah Teman kita udah bilang Wah lu udah gak asik lagi bro Lu udah gak nyaman Lu udah wah Wah bro gak ngehargaiin gue Lu harus Lucky aja bro Gak mau kita Awal terus dibilang Sis Ayo dong Teman sis Kemana kamu yang dulu Yang seneng banget Ngobrolin orang Yang seneng banget Kita tuh nongkrong-nongkrong Kelabin Mana Yang kamu dulu seneng banget Pake roll mini Seksi Tau gak sih Kita tinggalin teman kita yang begitu Ini pilihan Baca Ini Sahabat yang lebih Diket teman Pemaksiatan Kita boleh tinggalin Karena ketika bersamanya Kita gak Gak nyaman Kita temenan Sama temen yang gak pernah Sholat Kita jadi malas Buat sholat Bahkan gak enak Mau izin sholat Teman-teman Berteman Berteman dengan seseorang Yang gak berhijab Karena gak nyaman Kita deket Isih banget Coba Enak gak Nongkrong sama temen-temen Yang mabuk Enak gak Gak enak Pengalaman Kalau kita temenan Sama temen yang Masih narkoba Digerebut aja Tauan kita Sama temen-temen Yang narkoba Kebawah Kebawah juga Maka kita akan Selamatnya kita Selamatnya kita Sesuai dengan Siapa temen kita Kalau temen kita Tapi kalau temen kita Yang buruk Bahaya Maka bersyukur Kepada orang itu Dari keluar ini Mulai disorben Bacaan Sahabat kita Kalau keluarga Gimana Contoh Keluarga Ada yang gini Di salah satu Di tas Di malai Ada seseorang Orang tua Datang ke kampung Ini kisah nyata Datang orang tua Ini ke kampung 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 Kalo ini Anak saya Anak saya Ini semenjak Mulia Aneh Masa sekarang Nesli Baca Koran Kampung Coba Ini Mesli Abrah Tenggawir Tenggawir Dan Mesli Baca Bahkan Sekarang Senang Buku 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 Bahkan Ketika Anak Yang mulai Datang Tenggah Jelis Ilmu Khawatir Orang Buku Buku Anak Saya Buku Aneh Buku 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 Sekarang Buku 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 Jadi Anak Kalau Buku 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 Jadi Sore Buku Bahkan Ada yang kemudian Terlalu Berkita Sama Anak Enak Kemudian Kenapa Malam Minggu Di rumah Aja Papa Mama Dulu Waktu SMA Mama Pak Ibut Buku 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 Mereka Tenggah 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 Akhwar Tenggah 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 Kayak Teteh selalu ngekajian ini ada orang tua, balet. Saya punya anak cewek. Nanti kalau anak saya ikut kajian yang namanya orang tua ada gak khawatirnya? Ada. Naik motor, apalagi yang naik angkot, naik gojek. Khawatir orang tua kita di rumah. Maka orang tua kita bilang sama Teteh, Teteh, atuh udah Teteh jangan semangat, Teteh, atuh kajian, Teteh, di rumah aja, atuh. Bapak juga dari Youtube. Lah sore, Bapak juga dari Youtube. Aku harus sebuah satu orang. Behedan perjuangan, ya Pak, gitu cerita. Behedan, makanya tetep ngepasti, Sob. Saya yakin, Anda aja ya, mau tuang jam berapa, Teteh? Ini lihat udah jam berapa, ini jam 68, kamu Teteh? Kamu Teteh mau ngajikan, apa? Cuma alasan doang sih, sebetulnya. Di rumah di hijab, sebenarnya di rumah kamu dibuka hijabnya. Mama kenapa sih fitnah-fitnah aku? Aku lagi kajian, kalau di foto aku sama temen-temen. Itu Ustaznya tuh, eh sahabat dengan keresen. Ada nih pertentangan sama keluarga. Maka ketika umat Islam juga, dan mendurut, dan mendesur, dan ketika bahasa pedasalan itu keluarga tuh mulai terpisah. Wah anak saya di Islam, wah disiksa. Maka dipisahkan anaknya, bahkan dikerem. Wah anak saya kudus, wah anak saya terjun. Maka di kota Bantung, waktu itu banyak kasus-kasusnya. Ada orang yang sudah mau hampirnya agama kepada Islam, dikelem sama orang tuanya. Gak boleh keluar, disiksa. Bahkan ada yang beberapa sampai meninggal berarti. Mempertahankan agamanya. Di dekat kolor lain saya, ada seorang laki-laki masuk Islam. Ketika masuk Islam, Jumatannya jauh dari rumah. Ketemu sama saya Jumatan, dia bilang, Maaf, saya gak bilang sama orang tua saya. Maka sih Jumatannya disini, jalan kaki, sambil lari. Karena takut diikutin sama orang tua saya. Kemudian saya bilang, Ayo itu belajar sama saya. Dia ajar di rumah belajar bareng ikhroh. Ketika belajar bareng ikhroh, saya ditupin ikhroh. Ini ikhroh yang bisa dibawa ke rumah. Ini sajadah, ini saarungi. Silahkan bawa. Dia suputin ke dalam bajunya. Ketahuan sama orang tua anak. Ayahnya marah. Yang namanya ibu, sifat ibu ma ada rahim. Ada kasih dan sayang. Sejumala pun anak tetap aja akhir. Ibu ma fitranya tetap aja sayang sama anaknya. Orang tuanya marah ayahnya. Dibawa ke kamar mandi. Dikunci di kamar mandi. Ketika disiksa di kamar mandi itu. Gak lama dikeluarkan sama ibunya. Ayahnya keluar kotak. Tindak dari rumah ketika dikeluarkan dari kamar mandi. Langsung ke rumah kambungi. Ke rumah kambungi cerita. Sambil nangiskan kambungi. Sah tuang sayang. Sah namun seburunya. Sah tuang urang. Urang sholat di kamar mandi. Sah tuang kabarnya. Dalam impitan akidah pada saat. Dibaksa untuk berkrut di kamar mandi. Berhari-hari. Berhari-hari. Berhari-hari dikasih makan di kamar mandi. Makan di kamar mandi. Mandi udah pasti di kamar mandi. Tidur di kamar mandi. Sholat di kamar mandi. Darurah ketakutnya. Maka. Waka wabilah isya ini. Cukup Allah menjadi sebaik-baiknya saksi. Bahwa akan kamu tinggalin sholat. Ini luar biasa. Wah semangatnya luar biasa. Maka bertentangan dengan Tuhan. Maka yang terakhir ada masyarakat. Mulai kalau kita hidup di mayoritas Islam. Bahkan ada orang juga yang di mayoritas Islam. Di Indonesia. Mayoritas padahal Islam. Tapi kepada teman-teman yang berhijrah. Yang kajian ada lagi sentimen. Ada yang melihat yang dicadar. Maksudnya. Alhamdulillah. Semuanya hidrol lelaki. Alhamdulillah. Apa semacam. Ada. Saya yakin ke teman-teman yang mengatakan saksi. Ada teman-teman yang selananya gak isbal. Mulai di. Wah teriakin. Macem-macem pasti kita. Dalam proses hijrah ini. Belum tentu di lingkungan mayoritas. Kita juga tetap yaku sebagai mayoritas. Geningan rumah Islam gak. Ayaknya ini pengajian di rumah kita. Ayaknya ini. Ini itu Islam mayoritas. Apalagi yang di minoritas. Tantangannya luar biasa. Masyarakat menentang mereka. Di Prancis. Bahkan ada seorang pengusaha yang rela membayar denda. Bagi seorang wanita yang memakai mikor. Itu dapat denda di Prancis itu. Dibayar sama pengusaha itu. Ya jol-jolnya. London. Sekarang berapa banyak di kota London yang menjadi penundur masjid. Wali kota ini sekarang rumah Islam. Wali kota ini. Banyak gereja yang dibeli jadi masjid. Gereja sekarang di London itu. Isinya tinggal lima orang. Terus sepain itu. Sobat pun dijual. Pasti di London itu. Bahkan beberapa sekarang orang udah di Amerika itu udah gak suka sama yang namanya. Isu-isu tentang ngelecekkan agama itu gak suka. Kan ada eksperimen. Apa itu namanya? Sosial eksperimen itu di Yusuf. Ya coba lihat di Yusuf. Youtube atau Yusuf. Di Youtube itu ada sosial eksperimen bahkan. Ketika ada cewek yang nampil hijau. Ada yang kemudian ditarik-tari hijau. Ada yang marah. Mereka, saya, 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 saya. Mereka, saya, 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 saya. Itu gak? Itu anak-anak sosial eksperimen. Dan cerdas masyarakat sekarang. Di kaum minoritas yang di turun terus tibetan. Tapi banyak pertentangan dari yang lain. Masih banyak pertentangan. Ini yang kita hadapi. Kemudian kita akan terpisah. Kenapa kita bisa terpisah? Karena satu, karena kita sholat. Karena kita mulai sholat. Karena kita mulai ke masjid. Karena kita mulai mengikuti majlis. Karena kita mulai ke majlis nih. Itu karena kita mulai sholat. Orang mulai bejo. Macam kita, sahabat kita, keluarga kita, masyarakat kita. Mulai sholat, mulai ke majlis. Mulai berubah penampilannya. Bahkan kemudian cara bicara yang belum formal baca. Ngobrolnya pasti. Sekarang ngobrolnya, Asya Allah, asya Allah. Oh yang gitu ya. Masya Allah, asya Allah. Kunaan cuma ideologi. Gak biasa. Bicaranya udah berubah. Bahkan gak cuman bisa gitu. Sosial media postingnya udah beda. Kalo dulu postingannya bukti kan gitu. Maka rup ini, di nyeng-nyeng-nyeng-nyeng-nyeng. Mohon maaf, kayak belahan apa hancur. Belahan dodo diumbar-umbar. Kan udah dulu. Sekarang dihapusin semuanya. Diganti foto-fotonya. Sis, mana foto kamu yang dulu isa yang tahu. Padahal kamu tercantik, saya sih. Mana dong, pindah lo fotonya. Apa sih kalo fece, fece. Apa sih yang kayak gitu-gitu? Gak gitu juga sih apa gitu. Di biopong gitu ya. Udah berubah. Bicara yang pisahnya berubah. Bahkan postingan sosial medianya berubah. Kenapa bisa berubah? Karena efek dari berhijrah. Dan efek berhijrah ini menuntut dua hal. Meninggalkan yang batil, menuju yang hak. Emang begitu. Maka efek dari meninggalkan yang batil, kemudian kita akan dipersatukan dengan yang hak. Ketika kita mengerjakan yang hak, kita akan dipisahkan dengan yang batil. Allah seleksi teman-teman kita. Allah seleksi sahabat-sahabat kita. Allah seleksi dengan cara Allah s.w.t. Gimana cara seleksinya? Mudah bagi Allah ketika kita mulai sholat, diperlihatkan teman kita yang gak suka. Mami toh rajin teing sholat. Jangan rajin teing sholat ya. Kalau rajin teing itu biasanya te-reng kuat sih. Bahkan. Apapun dilihatin sama Allah s.w.t. Semuanya diperlihatkan. Ini yang akan kita bahas, silahkan dikita dulu. Quran Surat Al-Baqarah yang 212. 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 Orang-orang yang menghinakan, mengikari ayat-ayat Allah. Dan mereka menghina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari kiamat nanti. Wallahu dan sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada orang yang tidak terhendaki tanpa perhitungan apa. Dijadikan indah pada pandangan orang-orang yang kakir. Dunia itu dilihat begitu indah. Dunia yang sementara, akhirat selama. Mengapa kita memperjuangkan? Kenapa kita lebih semen mendapatkan yang sementara daripada yang selama? Kenapa kita tidak memperjuangkan yang selama? Ini dunia yang sementara berarti. Karena kesementaranya jangan mau ditukar yang selamanya dengan yang sementara. Enggak mungkin. Coba KTP. Ada masa expirednya. Sama dapat KTP yang berlaku seumur hidup. Lebih mending yang mana? Yang seumur hidup. Lebih enak berarti. KTP yang seumur hidup. Ada SIM. SIM yang cuma berlaku 5 tahun atau yang seumur hidup. Pengen milih yang mana? Yang lebih lama. Pengennya semua yang lebih lama. Ketika kita memilih jalan untuk hijrah. Memperbaiki diri kita lebih baik dan lebih dekat sama Allah SWT. Dan kita berusaha sungguh-sungguh memperbaiki diri kita. Mulai berubah itu. Disortir nanti kita baru. Otomatis. Malas. Dendam. Iri. Dengki. Sombong. Hasur. Fitnah. Benuci. Senang ngomongin orang. Senang mikirinnya gak ngajul. Mulai tersortir itu sedikit-sedikit. Dengan apa? Tersortir. Dengan beristighfar. Dengan berzikir kepada Allah. Tersortir nantinya jadi ramah. Jadi mudah senyum. Jadi mulai baik hati. Jujur. Gak sombong. Rendah hati. Hemat. Sederhana. Terus tersortir nanti. Jadi lemah lembut mulai tersortir. Sifat-sifat kita yang dulunya gak tersortir. Mulai sekarang tersortir. Yang tadinya ngomongnya nyablah. Sekarang ngomongnya lebih santu. Yang tadinya banyak ngomong. Tadinya sekarang jadi cerit. Ya kan cerit ngomongnya. Dari yang dulu tersortir itu. Tan batu akhirnya gitu. Tapi pelan-pelan gitu. Kan gitu ya. Dulu ngomong-ngomongin. Maka ada yang diturut. Ah. Kalau bawa bersih. Dan sekarang. Mas Yawin. Kentutnya juga. Gim-gim gitu. Tapi anggel tau. Terus tau tersortir itu tengah dulu tuh. Tapi kan jarangnya orang yang monol. Ketika tentutnya bilang. Maafin tadi aku tentutnya coba. Ngenat tuh itian lah. Tengenat ya. Eh gitu. Tapi itu tadi. Dut. Terus itu selalu. Kentutnya sih tadi. Dut. Sampai kumah dia. Mada-mada benar-benar. Gim-gim. Dan orang yang mengingkali ayat-ayat Allah itu. Menghina orang-orang yang beriman. Dia ngerasa orang yang beriman itu pun. Dia ngerasa orang yang beriman itu gak akutir. Berarti. Dia ngerasa orang yang beriman itu. Cemen gitu. Omah gitu. Karena seringgalah orang yang beriman itu. Berarti. Antum ketabrak motornya coba. Kalau orang gak iman. Mama. Bukan orang-orang yang gak iman. Kalau orang mudah emosian. Ketabrak langsung. Masuk kembali. Masuk kembali. Masuk kembali. Tapi karena Antum sering datang ke majelis. Hati menjadi kebun. Ditabrak dari belakang. Masuk kembali. Ada aja cara untuk berserat orangnya itu ya. Oke. Maksudnya juga kan. Coba yang kayak dulu. Ya. Kan kayak gitu. Orang yang beriman dipandang sama orang yang kafir itu. Dipandang sama orang yang ingkah sama ayat-ayat atau itu lupa. Itu. Kuno. Gak jaman. Gak akudet. Bahkan. Wah dihinakan banget. Berarti. Seolah-olah kaliannya gak gaul. Gak asik orang ini. Senang ke masjid. Gitu. Lebih gaya ke masjid. Kemudian udah pake kerudung. Kayak ini terbatas. Itu gerami. Enggak. Ternyata kerudung masih senang berkuda. Masih senang berenang. Masih senang mancik. Masih senang kemoad. Ada yang senang kemoad. Bahkan di. Kalau gak salah waktu saya ke Dubai. Wah. Agak iya. Di Youtube. Maksudnya. Di Dubai itu ada pol khusus. Yang lantai ini khusus. Buat pahlawan masih bisa kok. Gak jadi membatasi. Bahkan Islam memuliakan wanita. Justru yang kuno itu ketika wanita. Maka gak pake kerudung. Itu kuno. Karena jaman primitif kan. Bangunlah sebuah tengah hari ini. Sehingga ukuran lain. Lain calangan. Kalau karena sesi. Maka dia rok mini. Geli nih geli. Geli. Kalau wanita pake jalanan. Kalau kita dulu. Laki-laki ngeliatin yang pake rok mini. Mungkin suka gak sih kita. Iya. Gitu lah ya. Tapi kan sekarang gak suka gak sih. Bahkan aku istighfar lho lihat yangide rok mini. Iya kan. Kalau dulu kan. Oh iya iya. Gak Fang hadeng Brown. Sampai tugив. air itu pas melihatnya ngelakin-ngelakin gini Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim lu yang sapi dulu bukan berarti saya gak suka ya Allah ya itu gak ada di kolom nih 1 di Quran sekat albam norong ayat 212 dunia indah bagi orang-orang yang kakek dunia indah orang yang ingkar orang yang ingkar orang yang ingkar itu semennya kepada dunia cinta kepada dunia dan dia menggunakan orang-orang yang beriman kemudian lanjut ini berikutnya silahkan nanti di centrum bisa dibahas Quran surat nabi imroh Quran surat nabi imroh 14 sampai 15 yuk kita pinta sama-sama barangnya ini yang selesai surat nabi imroh surat nabi imroh ini yang selesai wal-an'am 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 wal-hash wal-an'am 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 manusia normal dijadikan indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan jadi wajah manusia memiliki keinginan terhadap sesuatu yang pertama berupa wanita ini khusus buat laki-laki maka tadi saya katakan kalau kita fitanya melihat wanita yang cantik pasti tertarik yang jadi masalah kita ngelihat laki-laki tertarik itu kan dia cuci cuci botak-botak dimana gitu tetap sederung kita kepada wanita kemudian berikutnya kepada anak-anak ketika kita sudah menikah ketika kita sudah menikah kita punya anak Masya Allah 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 coca-botak aja tidak ngerti tempatan kerasa sama kamu apalagi punya anak yang kedua kan anak yang pertama pengen jajar anak yang pertama pengen ikut maku belum istrinya juga ya Aku kan senang, ada tiga gogo dan istri, anak satu, anak dua, apalagi kalau nambah, luar berarti. Kalian tahu gogo dan istri, kamu sama istri kan, mama gak jumpa gitu ya, kamu lagi cantik-cantiknya nih, mama. Itu dengar kan melihat istri itu, belum melihat anak, pengen main. Ini gogo dan di jalan Allah SWT, ketika Allah SWT, berarti dia ninggalin kenikmatan yang sementara ini. Untuk menjemputi kenikmatan Allah SWT. Saya diberikan istri, diberikan anak, ini nikmat dari Allah. Maka kemudian ketika sadar, ayo kita jemput panggilan Allah. Suat datang, kalau sadar, kalau gak nih, ada cerita yang nanti bahaya di sini. Anak-anak, kemudian harta benda yang bertumpuk, dalam bentuk emas dan perak. Baru ini masuk ke ranah wanita. Kalau wanita, biasanya gak tertarik sama pria yang tanpa. Gak terlalu tertarik. Bagi wanita yang lebih nyaman, kalau udah nyaman, dia akan memiliki kekuatan sama kita. Dan indikator cintanya wanita sama kita itu, kadang dia lebih setia. Mereka lebih setia. Fitranya wanita itu lebih setia. Sob, coba lihat. Kalau wanita marah sama pasangannya, adakah yang sampai berani mukul? Jangan. Yang banyak itu, laki-laki ketika marah dengan wanita, mukul dia. Maka yang fisik. Kalau wanita melakukan KDRT, dimana fitrah kewanitaan itu? Coba sampai ada kelaminan kelapi, dipotong lagi tidur. Coba suaminya lagi tidur, dipotong kelaminan. Pake pisau gak atur, gak bayangin, pas gudang. Hah, kemana? Tidak. Ntar aku ngomong. Sari, pakai calar macin, selanjutnya. Dijaga. Kalau wanita, sama harga benihnya. Maka wanita ini masyal. Sob, cek aja. Yang paling banyak baju, laki-laki atau wanita? Yang paling banyak tas, laki-laki atau wanita? Wanita. Yang paling banyak aksesoris, wanita atau pria? Yang paling banyak perlengkapan alat mandinya, laki-laki atau wanita? Wanita. Coba pembersih kelamin. Belum sampo-nya. Belum sampo-nya ada dua. Ada kondisional-nya, ada uang. Sob, coba. Kalau laki-laki, laki-laki. Mami, gue tarat. Kita kan. Lampas, gue. Oh. Kemudian, apa lagi, gue kan? Buda, belihan, mewan tenang, sawah, ladang. Kerjaan, biasanya. Berarti. Pekerjaan, pelalaikan kita. Bro, kajiannya, bro. Oh, sibuk, gue. Gawai, isu. Anggi, orang-orang, kuruk gawai, isu-isu. Gue, udah kaget, kan? Tapi, kita ada yang salah. Apa aja, misalnya, sama-sama. Gawai, gawai. Loh, orang-orang, misalnya, isu-isu. Wah, gawai, mana-nya, isu. Yang melalayakan kita. Maka, kemudian, datangkanlah. Maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian? Yang lebih baik dari kenikmatan dunia yang tadi. Punya pasangan. Jadi, sekarang kita segera liru. Tapi, ketika kita memiliki pasangan, itu nikmat. Ketika kita punya anak, itu nikmat. Punya kendaraan, nikmat. Punya motor, punya mobil. Itu nikmat, brother. Nikmat, asli. Punya uang banyak. Beda dan degani. Di dompet kita tinggal goceng sama di duit kita ada serat. Di dompet kita ada seratus ribu. Beda dengan degani. Coba rasain sama teman. Dompet ketiga gajian yang pertama. Oh, ada dompet banyak. Mau jajan apa? Bebas, kita mau makan di mana. Ya. Coba ya, disakku, baik. Enggak, harga-harga. Tampai yang piyuk. Hati yang pertama. Ada yang lebih baik, kata Allah SWT. Dari yang seperti itu tadi. Apa yang tahu? Bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi Allah SWT. Surga-surga yang menyalir di bawahnya. Cendara. Surga yang luar biasa. Kenikmatannya gak kebanyakan sama kita, brother. Nikmat. Mungkin ketika saat kita berhijrah, ada yang terpisah. Mungkin ditinggalin sama sahabat kita. Tapi Allah ganti dengan sahabat yang cinta sama Allah. Ini teman-teman kita yang baru di sini. Mungkin kita gak kenal. Ayo kenalan, makanya. Kenalan. Ini sahabat-sahabat kita bareng di dunia dan di surga nanti. Kalau kita makin banyak kemenian soleh, makin diingetin di jalan Allah SWT. Kalau sedikit orang yang soleh, kita akan disibukkan dengan kemaksiatan. Lihat hari-hari kita aja. Kita disibukkan sama kemaksiatan atau disibukkan sama ketakaan. Kalau biasa disibukkan dengan kemaksiatan, susah untuk meneku jalan takwa. Kalau dibiasakan dengan ketakaan, maka mudah kita meninggalkan kemaksiatan. Ringan rasanya kita meninggalkan kemaksiatan. Kenapa? Karena gak punya waktu untuk lakukan kemaksiatan. Sibuk hari-hari, beres kajian, perjalanan pulang. Perjalanan pulang, baca Quran. Sebelum tidur, dia sholat dulu. Sebelum tidur, dia sholat dulu. Baru baca doang dulu. Ketika tidur, dia pun ngetelan, merota. Ngetelan, merota. Bangun tidurnya jam 3, subuh. Jam 3, subuh, dia bangkit. Kemudian, udah bangkit, dia judul lagi. Dia bangkit, dia tahajud. Dia tahajud, baca Quran. Beres baca Quran, sholat subuh ke masjid. Ketika beres sholat subuh ke masjid, dia balik. Beres sholat subuh ke masjid, dia balik di rumah. Di rumah, dia baca Quran. Berwajah hafalannya. Ketika beres berwajah hafalannya, dia manis. Siap-siap untuk berhantar kerja ataupun sekolah. Ketika berhantar ke sekolah, Bismillahirrahmanirrahim. Dia bawa pendarahan. Ada yang naik akut, ada yang naik gojek. Di perjalanan, dia baca Quran. Istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Badan baca al-raksurah. Sampai di kelas, dia belajar sungguh-sungguh. Karena dia tahu kecerdasan dari Allah. Dia bantu sekolah dari Allah. Dia bisa pilih rejeki dari Allah. Ketika sudah dia belajar, dia benar-benar. Ada waktu dua, dia izin salah gurunya. Karena ada gurunya yang tak masuk, belajar PPKN di sana. Dosen belum masuk, pekerjaan masih sengang. Dia berantak ke masjolat, dia tunaikan sholat ulang. Beres sholat ulang, dia kembali ke kerjaannya. Jam 12, dia istirahat. Sebelum matah, dia sholat dulu. Beres sholat dulu, kemudian balik lagi, dia juga bekerjaan. Jam 5, dia pulang. Jam 5, ketika pulang di perjalanan, dia ingat ada kajian yang hidup sakit. Kembali ke hidup sakit. Jika dengar sampai majuris dulu lagi. Ketika beli mati sini, terus harinya sibuk. Mau ada kesempatan pemaksiatan? Gak ada. Gak kepikiran, kan? Punya uang juga dia manfaatkan. Dia kaya ngeri infak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dia memaksiat, gak punya duit. Kok gak punya uang? Apa yang mau maksudnya? Punya uang. Karena udah sibuk, uangnya begitu-begitu. Terus ya, belum lagi ingin selain buat persiapan umur. Ya Allah, sehingga pengen umur. Nah, pun sehari seribu pengen umur. Belum yang lagi kita pengen lagi, pengen bisa punya kendaraan baru misalnya. Saya nabungi Allah. Nabung kemudian dia. Bismillahirrahmanirrahim. Langkah kaki setahap dan setahap menuju jarak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mudahkan agar kita kelahiran bisahir suruh di alami. Sekarang memang pengorbanannya berat. Tapi ketika kita sekarang disembuhkan sama ketahuan. Terusyukur sama Allah. Allah kasih kita hidayah lebih dekat sama Allah. Balasannya nanti, tiga waktu yang akan kita ketahui. Betapa besarnya balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ketika kita menjelang kematian. Maka kita baru merasakan ketika kita dalam proses kematian. Nikmat Allah yang begitu besar. Maka tidak sedikit para syuhada yang tersenyum. Yang menjemput kematian. Bahkan ketika syuhada sudah meninggal. Lihatlah, aku ingin kembali ke dunia. Meskipun aku ditusuk langitnya. Mati, hidup lagi, ditusuk lagi. Karena dia tahu kenikmatan bagaimana syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ketika kita di alam, kita baru tahu nikmatan. Ya Allah. Yang ketiga, ketika kita selesai. Dibanggitkan kembali. Menuju yang yang risau. Ini baru kita tahu nikmatnya. Maka kemudian kita akan matang bersyukur kepada Allah ya Allah. Seandainya dulu saya tidak kekajian ke dunia. Seandainya dulu saya tidak berusaha sekuatan Anda untuk datang ke setiap majlis itu. Seandainya dulu tidak bergegas saya untuk menjelang salatnya. Mungkin saya tidak senikmat hari ini ya Allah. Padahal kenikmatan dunia benar-benar kesempatan yang melengkut. Dan saya tahu ya Allah ternyata ini. Kenikmatan akhirat ini selalu. Terima kasih ya Allah. Kau melimpahkan hidayah kepadaku. Dan kemampuan aku untuk terus beribadah kepadaku. Nikmat yang datang dari Allah SWT. Terakhir. Kurang yang dibahas. Ada doa dan jenis Allah SWT. Masih di Kurang Selatan Ibu. E147. Sampai. E148. Ini doa. Salah satu ya. Baru salah satu doanya. Nilai kesempatan. Walaupun ini berserial. Mereka tidak bisa ketemu lagi. Masya Allah. 147 sampai 148. Doanya ada di 147. Rabbah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Tuhan kami. Ambulilah desa-desakan. Dan tindakan-tindakan kami. Yang berlebihan dalam perusahaan kami. Dan tetapkanlah keberian kami. Dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang tak. Maka Allah di surat 118 ini Maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirnya Dan Allah mencintai orang-orang yang berusaha senantiasa berdoa kebaikan Masya Allah berada, hafalkan doa ini setiap solat Berdoa ini kepada Allah subhanallah Allah akan senantiasa memberikan kebaikan kita di dunia dan di akhirat Kebaikan di dunia berubah kenyamanan, ketenangan, keselamatan Allah lindungi kita yang langsung berlindungi Allah berada Nahu auliyahum fil hayati dunia wa fil akhirah Kami langsung yang akan melindungi orang-orang yang berlindung Kami langsung yang akan menceritakan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Yang mengekeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dari kegelapan menuju cahaya yang telah mengerang Allah tidak akan membiarkan hamba ini Ketika dia melakukan kakinya untuk berhijrah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Sesulit apapun kita dalam proses berhijrah Tetapkan pendirian kita aman tubillah Tetap beriman kepada Allah Semesta kamu Beristikomah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Sampai kita wafat di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Dan sesuatu yang Terakhir Kalaupun ada yang berolak-olak Kur'an surat al-an'am Ini kenapa saya kosong Kur'an surat al-an'am 68 68 sampai 70 Yuk kita bakal buka lagi Nanti di note sama teman-teman Silahkan dicatat sama teman-teman Teman-teman Nanti bisa dibaca lagi Dibuka lagi Jadi ada kapatmu ngaji Ditanya sama orang tua Ngaji apa tadi? Ini imam Siapa tahu jadi ada Allah Ikut lagi mamahnya insya Allah Dan sesuatu yang selamat menikmati mengingatkan berarti memperolok ayat-ayat Allah maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih ke pembicaraan yang lain biarin aja sampai dia bosan satu biarin dan jika setan benar-benar menjadikan kalau lupakan larangan ini setelah ingat kembali jangan hidup bersama orang lain jangan teman jangan deketin lagi, jangan dengerin lagi jangan dilihat lagi acara jangan didengerin lagi setiap candan kalau yang lagi nge-hit sekarang jangan dilihat lagi filmnya, jangan dilihat lagi tayangannya emosi diulang-ulang dilihat sama kita videonya emosi kita, bisa apa maka jadi keluarnya cacipaki kita nginap gasat, kampret, gasat maka gitu jadi hati kita jadi yang keras dikasih kesempatan buat berdosa, maka udah tinggalin gak usah dilihat postingan, gak usah dilihat komen-komen, gak usah dilihat segala sesuatu biarin, cukup tau aja ada seseorang yang mengolok-olok agama Allah udah segitu udah gitu, kemudian nanti dikasih tau sama Allah s.w.t orang-orang yang bertakwa tidak ada tanggung jawab sedikitpun atas dosa mereka kita gak berdosa kita gak pernah inbasa tapi, nah ini luar biasa tapi kita berkwajibat mengingatkan wah, ini baru keren ya insyaAllah gak cuman membiarkan itu terjadi, tapi kita berusaha untuk mengingatkan agar mereka juga berkwajibat kepada Allah s.w.t gimana caranya ya Allah satu kat Allah s.w.t tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan sendagung tinggalkan dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia dia lupa dunia ini sementara segala sesuatu yang ditanggung bakal dicap dia lupa sesuatu ini bakal diminta pertanggung jawaban sama Allah s.w.t dia bebas sekarang berkomentar dia bebas sekarang memolok-olok agama Allah tapi suatu waktu dia akan diminta sama Allah untuk mempertahankan apa yang pernah dia katakan dia lakukan, dia hingga nih, kemudian kata Allah s.w.t peringatkanlah mereka dengan Al-Quran agar setiap orang tidak mencurumus ke dalam mereka karena perbuatannya sendiri diingatkan dengan Quran nanti ketemu dengan cara dakwah dalam Quran salah satunya mendoakan mendoakan membalas kebuatan yang buruk dengan cara yang baru balas kejahatan itu dengan kebaikan karena kejahatan dengan kebaikan itu berbeda kalau dalam prosesi kita dihinakan dicacimaki balas itu dengan kebaikan ada satu kisah seseorang yang luar biasa di sebuah negara di Amerika seseorang ada seseorang yang pada saat itu tokonya dirampok ketika tokonya dirampok yang dibalas penuhnya dia tak ada kamu butuh apa? kalau butuh uang saya berikan uang dan itu dikasih uang sama yang dirampoknya yang dirampoknya kasih uang ke yang merampok kemudian suatu waktu datang surat kepada dirinya yang punya tokonya penguang orang Islam di Amerika pada saat dari masulat itu dia baru bilang saya merampok kamu dulu dan saya terkejut dengan perlakuanmu terhadap saya yang merampok tokomu ternyata engkau memberikan uang yang saya menggunakan untuk mengobati ibu saya dan memberikan makanan kepada keluarga saya oleh karena itu saya tertarik untuk mempelajari Islam asyarakat dari sikap yang buruk dilakukan dengan yang baik mendapatkan hidayah yang berbeda kalau ada yang bersikap muruk sama kita dia juga lebih mampu kalau kita terus berlakukan sikap yang baik kepada diri dia menghina kita terus saja kita mengasih yang baik ada yang menghina kita saya inginkan saja karena tanpa sadar dia sedang transfer pahala kepada kita lah alhamdulillah kenapa orang yang berlaku dosa kita pengen ikutan jadi berdosa karena komentar kita karena hinaan kita jangan jangan mau terpancing dengan komentar-komentar yang tajak gak usah kalau ada orang yang berdosa udah kita berdimpin dari kesalahan itu yang pertama yang kedua kita doakan supaya kita dan dia bisa berhindar dari dosa tersebut dari perbuatan yang tercelaka jangan sampai ketika kita menghina seseorang yang menghina agama Allah justru kita malah mencerminkan perilaku yang justru hina dalam agama Allah jadi kata orang itu lihat orang Islam menghina orang yang sedang menghina Islam padahal dia sedang menghinakan yang tidak sendiri itu ketahuan jadinya kita masa orang Islam menghina orang yang mengulang dengan bahasa yang kasar dengan umpatan yang gak pantas itu mending dia banyak sikil kepada Allah itu lebih membuat diri kita lebih bersih kadang-kadang proses sitra ini yang berubah penampilannya tapi belum tentu hatinya teko hanya akan mengeluarkan isi yang ada dalam tekonya kalau isinya air muti keluarnya air muti kalau isinya air manis akan mengeluarkan air manis kita akan berbicara bertindak sesuai dengan hatinya kalau hatinya busuk hatinya buruk berkata pasti yang busuk berpikiran pasti yang busuk berlaku pasti yang buruk maka ahlak pun jadi terkutuk akan menjadi makhluk yang terkutuk semua jadi terkutuk Masya Allah jagalah hati kata ahlak itu kalau hatinya bersih pikiran akan jadi semangat hidupkan diri prestasi mudah diri Masya Allah kalau kita berakhlak baik itu karena efek dari hati kita yang senantiasa terjaga zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala berada dengan si servil mau setiap penampilan kita macam-macam kayak gimana sekarang ada yang pakai sanat jutsu ada yang pakai sanat pokok eh sanat pokok sanat katun ada yang pakai baju jihad misalkan ada yang pakai baju pokok ada yang pakai baju daul sekalipun tapi itu ya sikapnya baik ahlaknya baik yang orang akan lihat luar biasanya orang itu penampilannya gitu tapi ahlaknya baik kok bisa di kesimpi lihatlah sama ada oh hajim sholat ternyata itu islam yang dengar kayak gitu kalau ada umat islam yang berlaku buruk nanti dilihat sama orang lain tuh lihat orang islam masa gitu bahkan ada yang nanti bilang tuh lihat masa dia kerudung beres pengajian pacaran mendingan gua lah gua mau jadi kerudung gak pacaran nah coba ketemu sama orang yang diberal kayak gitu mau gimana coba kita jawab kerudung gak pacaran jawab sore gak di kerudung gak pacaran belum tentu benar karena baik belum tentu benar kalau benar sudah pasti baik benar menurut Allah pasti baik menurut manusia kalau salah menurut Allah pasti salah menurut manusia maka kalau kita bersikap benar sesuai dengan perintah Allah pasti manusia juga nyaman dengan perilaku kita dengan perilaku keislaman kita gak mungkin kita bakal diguncang gak karena kita melakukan sesuai yang benar menurut Allah subhanahu wa ta'ala kita harus saling menjaga satu denan yang lainnya menghormati satu denan yang lainnya saling memasih hati saling mengingatkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana cara mengingatkannya dengan cara yang sanggut dengan cara yang lemah lembut karena kita dalam proses berhijah juga kita tahu kita juga punya kesalahan belum tentu kita mengingat orang yang bermasalah kita juga gak bermasalah ada kita juga gak bermasalah yang duduk disini belum tentu banyak banyak benernya ada juga pasti yang disalahnya sedikit kekurangan juga pasti ada mungkin banyak kekurangan hantu yang duduk disini sedikit mulia daripada yang duduk disini gak ada yang tahu yang tahu hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang paling terbaiknya adalah yang paling takwa di jalan Allah subhanahu wa ta'ala brother and sister villa cinta terpisah karena hijrah itu karena kecintaan kita kepada Allah kita akan terpisah dengan yang batin akan menyatu dengan yang hak sejatinya cinta hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Allah hanya menjadikan dalam diri seseorang satu hati gak pernah dua hati maka cintai Allah subhanahu wa ta'ala biar Allah ayah menggerakkan hati kita menggerakkan diri kita untuk mendekatkan diri kita semua kepada sesuatu yang kita cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada pertanyaan Alhamdulillah terima kasih Pak MC? oh ya ya dipersiapkan pertanyaannya tapi sebelum pertanyaan ada pengumuman dulu ya kami dari Anissa Komunisi Mestri Mbak Berkar dan Bapak Ibu Umid mengucapkan jajah kumulau ayat kasih roh buat teman-teman semua yang kemarin sudah ikut berpartisipasi dalam program kami program akhir tahun dan yang berbagi kemarin acaranya ada Lomba Tafis Lomba Tafis alhamdulillah banyak sekali yang ikut ceritanya anak-anak SD berikutnya ada tabi gambar ada denor dara dan juga pengobatan gratis gitu Alhamdulillah semuanya berjalanan sedikit bercerita tentang pengobatan gratis ya pengobatan gratisnya ini kami melakukannya di daerah masih daerah Bandung masih daerah Bandung Kabupaten daerah Cimenyan ada yang tau ya daerah Kecamatan Cimenyan atau Cimekar Cikawari nah pas kesana ternyata Alhamdulillah berjalanan pengobatan gratisnya tapi ada yang sedikit aneh yang anehnya adalah penyakitnya semuanya sama penyakit jantung penyakit mas sama asam urat semuanya sama ibu-ibunya bapak-bapak abdi akhir ini ini di daerah itu penyakitnya semuanya sama ini rada-raada ya buat kita yang mengandain itu kenapa disini penyakitnya semuanya sama pas ditanya diinvestigasi satu-satu ya ditanyain gitu suka minum obat apa saja pas dicek ternyata suka minum obat paketan mereka bilangin minum obat paketan dan kita cek langsung datang ke ke warung-warung sekitar nanti obat paketan versi mereka ke apa gitu memang paketan ya pakai cacet gitu nggak ada mereknya di daerahnya kurang lebih ada 10 tablet dan itu diminum dalam sehari pas tim parmasi kami atau tim apotekernya ngecek ternyata ini obat-obat keras semua gitu jadi yang harusnya ini nggak boleh beredar tanpa resep dokter atau harus boleh diminum asal sudah sudah disarankan oleh dokter sama apotekernya nah itu miris yang pertama ya miris berikutnya adalah ternyata tepat kami pengobatan gratis itu itu adalah daerah rawat penyipangan akhidan jadi disitu sudah nggak aneh dengan istilah kristinisasi sama si ya daerah situ kalau dulu saya pernah main ke daerah itu bukan dalam rangka pengobatan gratis ya tapi sekedar main hiking gitu pas ada nyugur nyobamu sholat nyari masjid ternyata nggak dapat pas dapet-dapet ya ada masjid nih saya datangin eh di konci pas di konci ternyata dalamnya berdebu terus banyak sarang laba-labanya ketawa sekali berarti ini masjid sudah tidak beroperasi beberapa hari atau beberapa minggu mungkin bertahun-tahun sebenarnya gitu ini masih daerah bandung nah dari dari keprihatinan kami ini muncul program berikutnya ya jadi ini desa nggak boleh ditinggalin begini saja ini desa harus kembali kami datangi harus rutin kami datangi untuk tadi menyelamatkan saudara-saudara kita dari penyipangan akhidai gitu termasuk nanti ngecek-ngecek lagi kesehatannya kesana plus ngasih warning ke mereka jangan sampai minum obat ya paketan-paketan tadi saya nggak tahu itu siapa omongnya ya yang ngasih mereka obat-obat paketan dan akhirnya semuanya punya penyakit yang sama jantung makh dan asam urat semua itu nah berikutnya kami dari tim dari anissa community muslim makhberka dan semua pahitan umit masih tahun ini masih akan kembali lagi kesana dalam dalam langkah program berbagi kalender kita harus sama berbagi Al-Quran dan kembali lagi menyatuni mereka memastikan mereka akhidai baik-baik saja atau ya kita datangin lagi kita tunjukkan diri kita sebagai saudara seiman ya maka pertanyaannya untuk ya satu ya satu aja satu penanya sambil berkeliling ininya teman-temannya ada ada yang mempertanya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gaul sama teman-teman atau sahabat-sahabat yang tadi terkatakan nah selama satu tahun ini saya gaul sama ayah itu dikosankan tapi baiknya mereka itu menjaga bukan mereka ya Islam guru saya dari pertama sekolah ketika saya coba menjerah pertanyaannya apakah lebih baik ditinggalkan bukan beratanya ditinggalkan atau lebih baik saya tidak berlaku biar temannya ya coba tinggal dikosankan sama teman-teman yang dulu dari SD dari kecil oh satu tahun satu tahun ya kalau udah temenan begitu ya pilihannya ini pertama perlu punya lingkungan yang baru karena hijrah itu yang pertama bukan hanya berubah secara kebiasaan tapi berubah lingkungan dan temannya kalau temannya kita belum berubah maka kita perlu lingkungan dan teman yang baru yang bisa menguatkan kita jadi gak apa-apa bukan gak apa-apa karena kita gak bisa digari teman kita langsung gitu cuman kita kalau misalkan terus sama itu terus kontrol sama ini kita bakal kebawah lagi maka kita perlu ibaratnya kalau handphone ada tempat ngecasnya berapa ibaratnya kita kalau punya handphone kan gak pengen jauh dari colokan ya pengen aja nah kita harus deket sama yang bilang itu kalau udah punya kayak misalkan kajian yang sekarang ada teman-teman handisa komuniti atau sumpah atau apapun kajian yang kita bikin kita lebih dekat sama Allah dapatkan teman-teman di sana nanti teman antup kenalan sama teman-teman yang disini antup juga kan saudara sama saya teman antup bisa nge-DM ke saya bisa nge-DM di instagram nge-whatsapp saya ya kalau nge-lepon silah ada nomor teleponnya 0811-235-413 itu yang siapa gak tau saya juga ada nomor telepon whatsapp saya ya nanti bisa ngobrol sama saya ada teman-teman yang disini kita perlu lingkungan yang baru untuk kecas kita nah kalau kita kembali lagi ke lingkungan yang itu minimal ada bahan untuk kita mengingetin mereka minimal gitu nanti sampai suatu waktu ketika sudah beresnya kuliah atau misalkan beres udah tanah kosong udah pasti ketika so temen yang udah kuliah itu kuliahnya? atau kerja? SMK oh iya SMK nanti udah beres sekolah biasanya rucat-rucat lagi beda-beda lagi teman-teman kita apalagi udah tepat kerja udah kuliah yang kuliah itu paling temen best playernya cuma 1-5 gak kayak dulu waktu SMK waktu SMK waktu SMK kan banyak banget kayaknya temen kita waktu kuliah sedikit banget temen kita apalagi kalo udah masuk skripsi udah masing-masing itu semuanya harga mati soalnya gitu kan makanya yaudah gak apa-apa dan untuk yang sekarang ajak juga ajak dengan apa? mau lisah dan belum lisah dengan sikap dengan sikap juga aja memperlihatkan kita lebih solat gitu maksudnya bukan nyonggongin ya cuman biasanya ada solat nanti orang ngeliat solat kita solat juga ada ada yang suka dihina ya ada yang banyak lah hina aja ya macam-macam ya cuman jangan sampai kita meninggalkan mereka justru kewajiban kita mengingatkan kan tadi bisunya mengingatin mengingatinya memang pakai Quran mengingatinya maka aku bawa sedikit-sedikit dari apa pengajian yang kita punya hari ini bawa sedikit-sedikit kepada dia kasih tau kepada dia kalau pun belum bisa semuanya sedikit-sedikit aja minimal minimal gak harus bawa-bawa bukan gak bawa-bawa Quran maksud aku cuman kayak ngeberhentiin orang muamak kayak mampu gak harus pakai ayam cukup mengingatin secara ilmu kesehatan juga udah rusak ya kebermanfaatan juga lebih dikasih keyakin pihatun dialihkan ya sedikit-sedikit jangan sampai di tiga benar sahabat Alhamdulillah istiqomah di jalan Allah salah satunya satu kan melatih sahabat antum sholat itu melatih sahabat kalau udah kelatih sahabat insya Allah menghindari maksiatan kita bisa lebih mudah gimana cara kelatih sahabat dua poin mengerjakan yang wajib menjalankan yang semuanya akhwat satu lagi boleh ayam 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 bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah assalamualaikum bau Ustaz saya mau pertanya Kan dalam kriteria memilih jodoh dari bisnis itu Yang pertama dihilihan dari agama Dibanding dari harta, visi, kebenaran dan sebagainya Nah bagaimana jika ada seorang laki-laki Yang memilih wanita karena pendidikannya Misalkan laki-laki ini S2 Nah jodoh jadinya S2 Nah jodoh jadinya S1 atau S8 Nah tapi itu juga Karena ada dalaman dari orang tuanya Orang tua yang ingin panah laki-laki itu Berjodoh dengan alat yang sebaiknya gitu Nah apakah laki-laki itu harus mengikuti Apakah orang tuanya karena tak berdasar gitu Kalau disekan gaji-gaji Atau memang tetap memilih Sesuai cerita dari Islam Nah begitu disekan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selalu ada yang bertanya tentang jodoh ya Jadi yang pertama Kalau laki-laki memilih wanita memang berdasarkan Memiliki misalnya harta Ketujukan ya Kemudian kecantikannya ya Jamin Kecantikannya kemudian agama Yang paling terbaik memilih berdasarkan agamanya Nah meskipun dia seorang hapsi Yang hitam gitu ya Budak hapsi yang hitam Ramutnya keriting gitu ya Meskipun begitu tapi Agamanya baik Jadi yang begitu Nah Dimana kalau masalah Tata pendidikan Maka balikin lagi Satu Perintahnya Allah dan musuhnya Meneminginkan kita Berjodoh dengan seseorang yang baik agama Yang paling terbaiknya Bukan berarti gak boleh Boleh Ngejar yang pengen S2 Cari S2 yang baik agamanya gitu Tapi kalau kisah Sampai bertahun-tahun gak dapet Ya jangan masain gitu ya Jadi yang paling enaknya Nikah itu dengan yang ada gitu Dengan yang ada Tapi yang baik agamanya gitu Coba Antum tiga hari lagi Ya udah memetikah nih disini Tiga hari lagi Antum meninggal Nikah masih memilih ini? Enggak Yang ada Siap Udah itu Langsung Beres dari sini nikah Kalau tahu tiga hari lagi Kita menikah Kalau kita disini nanti-nanti Dari nikah Nanti aja lah Saya belum siang Emang kenapa belum siang? Iya kan Soalnya biaya hidup sendiri Ini udah repot Apalagi sama kedua Nah ini Serik ini jadi Lupa sama janji Allah Gak mungkin Allah mengelantarkan Orang yang berusaha mendekat sama Allah Allah jamin padahal Perjadinya Jadi boleh gak Kalau misalkan pria itu Mencari orang yang satu Serataknya sama gitu Pendidikannya sama-sama S2 Boleh Cuman tadi Jangan lupa sama intinya Intinya tetap Dia harus nyari yang baik agamanya Buat apa S2? Buat apa ijazah S2? Kalau gak pernah sholat Gak pernah mau ke mesin Kalau istrinya Apalagi istrinya S2 Tapi gak dikerudung Gak dikerudung misal Terus dandanannya heboh Misal Seksi dandanannya Nyiksa yang ada Coba ini Ya bukan buat dia coba-coba juga Lihat aja Itu fenomena yang sudah ada Gitu Terjerat narkoba Apalah Itu nyiksa Jadi Coba kalau punya istri solehah Walaupun pendidikannya Bukan lulusan S1 S2 Tapi dia solehah Wah insya Allah Nyaman Cerdas Yang paling cerdas Justru yang paling baik agamanya Apalagi wanita yang sudah S2 Tapi kan Kalau saya S2 Jadi ibu rumah tangga Gak apa? Gak apa? Justru terbaik Kita pendidik anak kita Dengan lulusan S2 Kalau dilapar ke Mohon maaf Ke pembantu Pembantu kita belum tentu Lulusan S2 Tapi kalau tetap Lulusan S2 Bisa pendidik anak Seperti kualitas S2 Gitu Jadi kalau wanita Kuliah Terbaik Boleh Boleh Tapi jangan sampai ada pikiran Kuliah dulu Nikah dulu S2 dulu Nikah dulu Nanti terjebak kepada Itu lah Yang paling terpenting Ada jodohnya Oke Nikah sambil kuliah Kan nikah Enak itu Nikah sambil kuliah Pulang dari kuliah Saya sampai gak Sebenarnya aku gajian Tadi ngajian skripsi Ngajian skripsi Sambil nusuin anak Nanti romantis Lagi Asik Coba ini Mekah muda Enak Coba aja nikah sekarang Mumpung Teran Tidak Mas Ya Udah Gak apa Kalau wanita Aku mau Aku mau kamu Itu dibahas Caranya Nanti mudah-mudahan Ada part 2 Insya Allah Aku mau kamu Salah satunya Kuncinya disitu Ada beberapa poin Ya nanti kita bahas Pertanyaan lagi Insya Allah Nanti ada Insya Allah di Youtube Aku mau Kamu Kalau harus diulang Nanti ada Isu Itu mungkin yang bisa kita sampaikan Awat Nanti khawat dan kemalaman Silahkan yang terlalu jauh Awat Hubungi panitia Silahkan hubungi panitia Nanti biar panitia yang mengatur Kepulangan Ya Kalau ada Jadi kepulangannya Tersangat Kepulangan rumah Jadi kalau ada yang di satu daerah Yang gak bawa motor Tolong hubungi sama panitia Kalau bisa jadi satu bokar Tadi satu bokar Nanti biar panitia yang bayarin Eh serius Oke kita yang tanggung Kita Kalau ikhwat Aku lah ikhwat Terima akhwat khusus Akhwat yang pulangnya gak naik motor Hubungi panitia Kalau bisa satu bokar Belangkat satu bokar Itu ditanggung sama panitia Kalau yang Beda Dia minimal Tiga orang Satu bokar Boleh lah Satu daerah Satu jalan ya Yang gak terlalu jat Kalau yang naik motor Perlu pendampingan Tidak silahkan hubungi Panitia Nanti kita berdayakan Kipuan-kipuan yang disini Untuk saling menjagai Tapi tidak untuk modus ya Kalau ada yang kekoko Bareng sama tanggung Tanggung ini yang diikutin Dari belakang Tapi kalau ada yang pulang itu Cibiru Yang kejati namor Nah ini kan Tanggung ini gak mulai Tidak di nanggung Baru ke koko ya Masa pegasi gitu ya Ikwannya disinilah Yang kita berdayakan Yang rumahnya di Cibiru ya Tolong damaiin Akwat-akwat kita Jangan sampai Mereka Ada yang menis Menghinakan di jalan Gak boleh Ingat Ingat Jangan lalu Jangan lalu untuk Mengatakan kepada Panitia Butuh penjemputan Saya butuh Kepulangan Oke Yang lo punya Ongkos Ibuan Sob curhat Abad tulana Jangan lalu Jangan lalu Jangan lalu Jangan lalu Jangan lalu Insyaallah Kalau ada yang Tidak punya Ongkos Kita bangun Tulangnya Bangun Solusikan bagaimana Jangan lalu Supaya Memantung Tetap Semangat Berkajian Kalau ada yang belum Makan Silahkan Makan Banyak Jajahkan Di luar Ya Bisa Memaksimitasi Kedepannya Misalkan Kita makan Makan Baru Itu yang Bisa Saya sampaikan Hari ini Mohon lupa Segala Kekorongan Dan Setelah Hanya Mohon lupa Segala Kelajangannya Kalau ada Hati Yang Sakiti Saya Mau Dimaaf Bila Hidupi Walidaya Assalamualaikum Warah Satu Assalamualaikum Sampai